Li Qing San Merenung Mungkin inilah kekuatan sebenarnya dari Istana Kekaisaran, tapi itu masuk akal. Tidak ada yang lemah yang menguasai yang kuat di dunia ini. Siapapun yang memiliki kekuasaan pasti ingin mengejar otoritas yang lebih besar. Bagaimana orang biasa bisa menguasai masyarakat Jianghu dengan seni bela diri yang hebat? Pengawal Houk Wolf pasti merupakan kekuatan penting di Istana Kekaisaran. Dikatakan bahwa enam pintu penggemar mudah untuk dikembangkan. Jika dia bisa bergabung dengan mereka, itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Masih ada peluang. Saya yakin Anda bisa melakukannya. Huang Bing Hu mengira dia sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan pengawal Houk Wolf. Dia telah mengetahui bahwa Li Qing San telah menghancurkan sekte gerbang naga dalam dua jam tadi malam, tetapi tidak seperti yang lain, ketika dia mendengar berita itu, selain terkejut, dia juga merasa, seperti yang kukira. Sejak dia bertemu Li Qing San, Li Qing San telah berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang dikatakan Li Qing San di masa lalu, saya pasti akan menjadi master bawaan. Awalnya, dia menganggapnya sebagai perkataan anak-anak, tapi sekarang, dia mempercayainya. Selama Li Qing San tidak mati dalam perjalanannya, dia pasti akan menjadi master seperti itu. Li Qing San memutuskan untuk berhenti memikirkan masalah yang begitu jauh untuk saat ini. Selain alkohol tulang harimau, apa yang ada di keranjang bambu? Itu benar, itu ginseng. Huang Bing Hu membuka keranjang bambu yang ternyata berisi ginseng. Ginseng yang Li Qing San habiskan lebih dari seribu tail perak di masa lalu mungkin bahkan tidak sepersepuluh dari apa yang ada di keranjang bambu. Tulang harimaunya baik-baik saja, tetapi desa Drown Rains tidak terkenal sebagai tempat mengumpulkan ginseng. Dia bisa dengan jelas mencium bau darah di tubuhnya. Itu sangat samar, tapi sangat segar. Jika bukan karena aroma darahnya begitu jernih, dia pada dasarnya akan meragukan indranya. Apakah hidungnya menjadi lebih mancung setelah melatih kemampuan bawaannya? Huang Bing Hu berkata, Saya baru saja membasmi hama di desa Drown Rains, jadi ginseng ini merupakan panen yang tidak terduga. Setelah meminum alkohol spiritual, tubuhnya tidak hanya pulih, tetapi seni bela dirinya pun meningkat sekali lagi. Dirangsang oleh penghancuran benteng angin hitam oleh Li Qing San, dia segera melancarkan serangan mendadak ke desa Raja Ginseng setelah kembali ke desa. Kekuatan desa Raja Ginseng lebih rendah dibandingkan desa Drown Rains. Untuk mencari spirit ginseng, Yang Jun membawa sekelompok ahli bersamanya, menyebabkan kekacauan di desa Raja Ginseng. Sekarang, ia berada pada titik terlemahnya. Huang Bing Hu berhasil dalam satu pertempuran, menghancurkan desa Raja Ginseng. Li Qing San terdiam beberapa saat. Meskipun desa Raja Ginseng pernah menaruh dendam padanya, desa itu tetaplah sebuah desa, bukan sarang bandit seperti benteng Black Queen. Namun, dia juga memahami bahwa jika desa Raja Ginseng memiliki kekuatan, mereka akan melakukan hal yang sama. Begitu permusuhan antara hidup dan mati terjadi, hampir mustahil untuk diselesaikan. Satu-satunya cara adalah mengalahkan lawan dengan seluruh kekuatanmu. Jika Anda ingin melindungi keluarga dan teman Anda, Anda harus membunuh keluarga dan teman orang lain. Hanya ada satu sudut pandang, tidak baik atau jahat. Begitu seseorang memasuki Jiang Hu, tidak ada jalan keluar. Secangkir anggur yang tak ada habisnya untuk diminum, kepala musuh yang tak ada habisnya untuk dipenggal. Inilah yang saya butuhkan. Terima kasih, kepala pemburu. Ginseng ini sangat berharga, dan saya tidak bisa mengambilnya begitu saja. Kepala pemburu, tolong beri saya harganya. Huang Binghu tidak bertele-tele. Aku baru tahu kalau perjalananmu ke benteng Black Queen tidak sia-sia. Mengenai uangnya, kamu bisa memberikannya padaku sesuai keinginanmu. Li Qingshan menyerahkan 10 ribu tael perak yang diperolehnya dari benteng Black Queen kepada Huang Binghu. Nilai ginseng ini pasti jauh lebih tinggi dari jumlah tersebut, namun karena transaksinya besar pasti akan ada diskon. Tindakan Li Qingshan tidak menguntungkannya, dia juga tidak menderita kerugian. Huang Binghu juga sangat senang. Selama dia memiliki jumlah perak sebanyak ini, dengan bantuan resep Li Qingshan, dia pasti bisa meningkatkan kekuatan desa Drown Reins ke tingkat yang lebih tinggi. Kamu harus berhati-hati selama jangka waktu ini. Berhati-hatilah agar tidak disergap oleh orang lain. Jika kamu butuh sesuatu, telepon saja aku. Namun, aku merasa kamu tidak akan kalah. Li Qingshan berkata, Terima kasih atas kata-kata baikmu, kepala pemburu. Setelah Huang Binghu pergi, Li Qingshan bergumam pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, dia melihat Little N menjulurkan kepalanya keluar dari pintu dan menatapnya dengan tatapan, membakar. Dia tidak bisa menahan senyum dengan tenang. Dia ingin melindungi anak ini. Ini adalah tekad yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Perubahan mendadak dalam lingkungan tempat tinggalnya dan pembantaian berdarah yang terus-menerus menyebabkan dia merasa bingung dan sedih. Jika itu dia dari kehidupan sebelumnya, dia pasti akan putus asa dan depresi, tapi sekarang, dia harus menegakkan punggungnya dan tidak menunjukkan sedikitpun kelemahan. Ini karena anak itu sedang menatapnya. Jika bisa dikatakan bahwa kemampuan dan kekuatannya telah memberinya kepercayaan diri, maka perlindungan dan tanggung jawab telah memperkuat hatinya, mengubahnya menjadi manusia sejati. Anggur obat dan ginseng telah tiba pada waktu yang tepat. Tidak perlu menyebutkan anggur tulang harimau. Itu sangat membantu, tinju penempaan tulang setan harimau. Ginseng bahkan lebih diperlukan lagi. Spirit ginseng membutuhkan beberapa hari untuk menyeduh labu anggur spiritual, dan rasa anggurnya tidak sekaya sebelumnya. Li Qingshan mengesampingkan pikirannya dan secara resmi mulai berlatih, tinju penempaan tulang setan harimau. Tinju penempaan tulang setan harimau juga memiliki total sembilan tahap. Tujuan Li Qingshan saat ini adalah menguasai tahap pertama. Menurut Oksan, selama dia menguasai tahap pertama, dia akan mampu melengkapi tinju kekuatan besar setan harimau dengan tinju kekuatan besar setan harimau dan meledak dengan kekuatan sebenarnya dari kemampuan ini. Li Qingshan pertama-tama mengambil sebotol anggur tulang harimau dan meminum beberapa suap. Dia bergerak di halaman, melatih bentuk tinju satu per satu. Langkah kakinya menjadi semakin cepat, dan tak lama kemudian, hanya ada kekaburan yang tersisa di halaman, membawa serta hembusan angin. Anggur obat dengan cepat dicerna dan diserap olehnya. Dia akan berhenti dan minum lagi, mengulangi siklus ini sampai tengah hari. Dia sebenarnya merasa lapar yang tak tertahankan lagi. Selain itu, dia memiliki perasaan samar bahwa semangatnya sedang terkuras abis dan vitalitasnya akan segera rusak. Namun, dampaknya juga sangat jelas. Hanya dalam satu pagi, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa gerakannya menjadi sedikit lebih cepat. Kekuatan ledakannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya, dan tulang-tulang di tubuhnya juga menjadi lebih kuat. Mereka bisa saja mendukung gerakan dan gerakan yang lebih kejam lagi. Dia tidak lagi merasa seperti akan hancur seperti yang dialami saat mendaki gunung gerbang naga malam sebelumnya. Li Qingshan merasa sangat bersemangat. Dia tiba di restoran terdekat. Begitu manajer melihatnya masuk, dia buru-buru keluar untuk menyambutnya. Polisi Li, apa yang membawamu ke sini? Kami merasa tersanjung atas kehadiranmu. Silakan masuk. Li Qingshan tidak berdiri pada upacara. Dia memesan meja yang penuh dengan hidangan dan makan dengan lahap seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Namun, dia sangat memperhatikan bahwa ada beberapa orang dari dunia petinju dengan pedang dan pedang di restoran tersebut. Orang-orang itu juga dengan cermat mengukurnya. Namun, karena pihak lain tidak mengambil tindakan, Li Qingshan tidak mau ikut campur dan menyelesaikan tagihannya. Manajer, di masa depan, tiga, tidak, empat kali sehari, sesuai dengan jumlah ini. Terlepas dari jenis hidangannya, kirimkan ke tempat saya. Saya ingin lebih banyak daging dengan tulang. Saat ini, dia tidak punya tenaga untuk pergi berburu. Apalagi dia sudah bosan hanya makan daging panggang dan rebus. Sekarang dia punya uang, tentu saja dia ingin makan anggur enak dan makanan enak. Keterampilan memasak koki restoran jauh lebih baik daripada koki setengah matang seperti dia. Manajer merasa tertekan karena dia harus mengeluarkan uang hari ini. Ketika dia mendengar kata-kata Li Qingshan, dia hampir jatuh. Polisi Li, restoran kita kecil dan keuntungan kita kecil. Hem. Ucapan, hem, Li Qingshan bukanlah masalah besar. Manajer itu merasa jantungnya hampir berhenti. Dia diam-diam memarahi dirinya sendiri karena dibutakan oleh uang. Kenapa dia harus memprovokasi iblis ini hanya demi uang? Apakah dia benar-benar mempunyai keinginan mati? 72. Ya, 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 Serif Li adalah pahlawan yang hebat, pria yang hebat. Dia pasti tidak akan memanfaatkan toko saya yang sederhana ini. Sayalah yang meremehkan Anda. Penjaga toko sangat gembira. Dia segera menerima perak itu dan berkata dengan sopan. Li Qingshan berbalik dan pergi. Orang-orang Jianghu berdiskusi dengan tenang. Apakah itu harimau keturunan, Li Qingshan? Jadi dia masih anak-anak? Anak apa? Dia secara pribadi menghancurkan benteng angin hitam dan sekte gerbang naga, dan ku dengar di ahli dalam harimau hitam menggali hati. Apa istimewanya macan hitam menggali hati? Aku juga bisa menggunakannya. Siapa yang tidak tahu cara menggunakannya di Jianghu? Bagi masyarakat Jianghu, ini pada dasarnya adalah tindakan yang paling umum. Diam. Jangan ganggu aku. Setiap orang yang dia bunuh telah digali jantungnya. Bisakah kamu melakukan itu? Semua orang di meja menghirup udara dingin. Metode yang kejam sekali. Itulah mengapa kita harus berhati-hati kali ini. Beberapa hari berlalu, dan semakin banyak orang Jianghu muncul di kota Qingyang. Serangan yang diwaspadai Li Qingshan sebenarnya tidak pernah terjadi. Semua orang mengamati dalam diam. Reputasi kejam dalam membunuh orang dan menggali isi hati mereka benar-benar memiliki pengaruh yang sangat besar. Semakin banyak orang di dunia persilatan, mereka menjadi semakin berhati-hati dan waspada. Mereka takut menjadi belalang sembah yang mengintai jangkrik, tanpa menyadari adanya Oriole di belakangnya. Li Qingshan senang karena tidak ada yang mengganggunya. Dia bisa mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Selama dia punya satu hari lagi, dia bisa menjadi sedikit lebih kuat. Namun, sosoknya dengan cepat menyusut, hampir kembali ke penampilan aslinya. Namun, dia berbeda dari aslinya, lemah dan kurus. Saat ini, dia seperti sepotong baja yang terus-menerus ditempa. Ia menjadi semakin kecil, namun ia menjadi semakin kompak dan kokoh. Dia berdiri di sana seperti lembing, memancarkan ketajaman yang menakutkan. Pada awalnya, Li Qingshan tidak pernah berpikir bahwa tinju penempaan tulang setan harimau benar-benar dapat melemahkan tubuh sedemikian rupa. Temperamen ini sangat membebani tubuh. Kini, selain makan, dia juga makan ginseng. Ia, dia tidak meminum anggur obat yang dibuat dari ginseng. Sebaliknya, dia memakannya langsung. Setiap kali dia kelelahan setelah berlatih, dia akan memakan ginseng liar berumur puluhan tahun sebagai camilan. Ginseng kering itu sekeras kayu, tapi giginya lebih tajam dari pisau baja. Setelah digiling menjadi bubuk dan ditelan, dia tidak perlu khawatir mimisan. Sebelum vitalitas ginseng dapat beredar di perutnya, ia telah diserap seluruhnya oleh tubuhnya yang haus akan energi. Berkat ginsengnya, dia tidak menjadi lebih kurus lagi. Hujan salju lebat datang dan pergi, dan setengah bulan berlalu. Li Qingshan sedang duduk bersila dan berlatih ketika tiba-tiba hembusan angin menyerang bagian belakang kepalanya. Tanpa menoleh, dia terpental dan jatuh ke belakang seperti pegas berbentuk manusia. Sundulan itu membuat si penyerang terbang ke dinding batu. Ini adalah orang kesebelas yang menyergapnya dalam beberapa hari terakhir. Meski kebanyakan orang memilih menonton dari jauh, tak sedikit juga yang ingin mencoba peruntungan. Sayangnya, keberuntungan mereka tidak terlalu bagus. Li Qingshan berdiri, merasakan tujuh atau delapan mata yang mengintip di sekelilingnya, dia mengeram, kalian semua, enyahlah. Suaranya, yang dipenuhi energi sejati, menyebabkan Ubin bergetar. Jika mata-mata-mata lebih lemah, mereka segera merasa seolah-olah kepala mereka dipukul dengan keras dan dengan cepat menghilang. Seperti biasa, Li Qingshan membunuh dan mengambil jantungnya, lalu melemparkan mayatnya ke dinding. Dia merasakan tubuhnya sendiri. Pada awalnya, energi sejatinya setipis benang, tapi sekarang menjadi sangat kuat. Itu mengalir sembarangan di tubuhnya seperti sungai. Dia meminum delapan botol anggur tulang harimau, mengunyah semua ginseng di dua keranjang, dan memperoleh beberapa botol pil budidaya dari sekte gerbang naga. Dia akhirnya menguasai tinju penempaan tulang setan harimau, tapi dia masih cukup jauh dari lapisan pertama. Dia tidak tahu apakah itu karena dia belum mengumpulkan cukup uang, atau karena waktunya tidak tepat. Dia berdiri dan menemukan bahwa kukunya telah tumbuh lebih panjang. Saat mereka bergesekan satu sama lain, mereka menghasilkan suara seperti dentang logam. Dia dengan ringan menggaruk meja batu di sampingnya, dan empat tanda dalam muncul di sana seperti tahu. Bisa dibayangkan efek dari penggunaan gerakan brutal seperti iblis harimau menggali hati dengan tangan seperti itu. Dia yakin bahwa dia bisa membunuh semua mata-mata, tapi dia tidak melakukannya. Selama mereka tidak menyerangnya secara langsung, dia tidak bersedia membunuh mereka. Namun, kesabaran itu perlahan sirna. Saat budidaya tinju penempaan tulang setan harimau semakin dalam, sifat jahat di hatinya menjadi semakin kuat. Dia seperti harimau yang terperangkap di dalam sangkar, begitu kesal hingga ingin mengacungkan cakarnya. Dia juga memperhatikan perubahan ini. Jika aku seorang ahli seni bela diri, aku sudah lama melakukan pembunuhan besar-besaran. Apakah aku terlalu mudah untuk ditindas? Pikiran ini terus-menerus melekat di kepalanya, dan semakin lama semakin keras. Namun, dia melakukan yang terbaik untuk menekannya. N kecil memegang pergelangan tangan Li Qingshan dengan agak cemas. Dari sebelas orang yang telah dibunuh Li Qingshan selama beberapa hari terakhir, masing-masing dari mereka adalah master kelas dua selain keduanya di awal. Vitalitas mereka jauh lebih besar daripada orang biasa. Kekuatan Little N sepertinya tumbuh tanpa batasan atau hambatan apapun. Li Qingshan berkata, Ayo pergi. Ayo jalan-jalan. Dia mengenakan seragam serigala hitam dan melengkapi pedang pemikat anginnya sebelum berjalan keluar dari pintu. Dia berjalan ke restoran terbesar di kota Qingyang. Sebagian besar penduduk Jianghu akan berkumpul di sana. Dia ingin menjelaskan masalah ini dengan jelas hari ini. Begitu dia keluar dari halaman, berita itu menyebar ke seluruh kota. Harimau hitam telah meninggalkan sarangnya. Di dalam tangan besi, singa besi Liu Hong menghadapi seorang pria parubaya berusia tiga puluhan dengan janggut tipis. Dia berkata dengan sopan, Kepala balai Wu, begitulah adanya. Li Qingshan bukanlah orang biasa, jadi tidak baik baginya untuk mengambil ginseng spiritual dengan paksa. Terlebih lagi, banyak guru telah berkumpul di kota Qingyang sekarang. Guru kelas satu sudah muncul. Mereka semua ingin menggunakan ginseng spiritual untuk menerobos ke alam bawaan. Bahkan jika dia mendapatkan ginseng spiritual, tidak baik baginya untuk menelannya. Kepala balai Wu menceramahi, Liu Hong, kamu telah menghabiskan terlalu banyak waktu pensiun di Qingyang. Kamu menjadi semakin penakut. Sejak kapan kami tangan besi takut pada master manapun? Jika Li Qingshan benar-benar berbakat, dapatkan dia mempersembahkan ginseng spiritual dan bergabung dengan Iron Fizz bukanlah hal yang buruk baginya. Li Long menunggu di satu sisi. Ketika dia mendengar bagaimana dia secara langsung menyebut tuannya dengan namanya, yang sangat tidak sopan, dia merasa sangat tidak senang di dalam hatinya. Dengan caramu bertindak, kamu mungkin tidak bisa mengalahkan Qingshan. Begitu dia menggali hatimu, kamu akan tahu betapa kuatnya dia. Bagaimana mungkin Liu Hong tidak memahami muridnya? Dia takut dia akan mengatakan sesuatu yang tidak pantas, jadi dia meraih bahunya dan berkata kepada kepala balai Wu, kepala balai Wu, bakat muridku tidak buruk. Sangat disayangkan dia tetap tinggal di kota Qingyang. Lakukan kamu pikir kamu bisa membawanya bersamamu kali ini sehingga dia bisa keluar dan melihat dunia bersamamu. Kepala balai Wu melirik Li Long, tentang itu. Pemimpin Liu, Anda telah melakukan pelayanan yang baik dengan memberikan kami informasi kali ini, jadi tidak masalah jika Anda membawa satu atau dua orang bersama Anda. Alasan utama mengapa Iron Fizz mendirikan cabang di tempat terpencil adalah untuk mencari bakat. Dia dapat melakukan hal ini dengan sedikit biaya. Liu Hong sangat gembira, terima kasih, kepala balai Wu. Xiao Long, apa yang kamu lihat? Cepat dan berterima kasih kepada kepala balai Wu. Li Long tidak bisa mengecewakan usaha keras tuannya. Meskipun dienggan di dalam, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia mengucapkan terima kasih dengan patuh. Terdengar sebuah pukulan lembut. 73. Saat ini, langit sedang gelap. Orang itu berdiri di sudut, pakaian hitamnya tampak menyatu dengan kegelapan. Liu Hong telah sangat memperhatikannya sejak awal, karena dia tidak dapat merasakan keberadaannya sama sekali ketika, dia tidak melihatnya. Kepala balai Wu berkata, Kepala cabang Liu, saya datang untuk memperkenalkan Anda kepada seorang tokoh penting. Dia tetap menyebut Liu Hong dengan namanya dengan arogan meskipun dia jauh lebih tua darinya. Ketika dia menyebut pria berbaju hitam, ekspresinya langsung menjadi tersanjung dan terlena, seolah dia sangat gembira karena bisa menjalin hubungan dengan sosok penting seperti itu. Ini Tuan Feng dari penjaga Hawku Wolf. Penjaga serigala elang, jantung Liu Hong berdetak kencang, dan dia menelan ludah. Bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar tentang elang dan anjing pemburu terkenal di kekaisaran ini? Tidak mengherankan jika Kepala Balai Wu bertindak seperti ini. Bahkan pemimpin utama Iron Fist, Tai Bu Yi, harus menemaninya dengan hati-hati. Tidak mengherankan jika Kepala Balai Wu begitu percaya diri. Siapa yang cukup berani untuk membuatnya memuntahkan sesuatu yang telah diambil oleh penjaga Hawku Wolf darinya? Sir Feng berkata dengan acu tak acu bahkan tanpa menoleh ke belakang, kamu terlalu baik, Kepala Balai Wu. Penjaga Hawku Wolf kami hanya setuju untuk membantu kamu sekali setelah minum dengan Master Sekte kamu beberapa kali di kota Jiaping. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Di kota Jiaping, jadi aku tidak bisa menyita terlalu banyak waktumu. Jiaping adalah kota besar yang berjarak 50 km dari Qingyang. Tidak hanya memiliki sungai besar yang mengalir melaluinya, menjadikannya pusat jalur air yang sangat penting, tetapi juga memiliki tambang dan tambang. Kota ini jauh lebih makmur daripada kota kecil di pegunungan seperti Qingyang. Ola kunci besi milik Kepala Ola Wu terletak di sana. Dia memimpin tujuh cabang, termasuk Qingyang. Kantor penjaga Hawku Wolf terletak di sana. Kepala Balai Wu berkata, Ya, ya, ya. Saya pastinya tidak akan menyusahkan Tuan Feng. Ketua cabang Liu, mengapa Anda tidak memanggil Li Qingshan itu atau apapun sebutannya? Liu Hong bahkan tidak cukup berani untuk mengirim murid-muridnya. Dia menyuruh Li Long untuk menunggunya dengan baik saat dia pergi mencari Li Qingshan sendiri. Li Long samar-samar mendengar Liu Hong menyebut penjaga Hawku Wolf di masa lalu, tapi itu terlalu jauh dari dunianya, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia tidak pernah berpikir dia akan melihatnya secara langsung hari ini, jadi dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan Li Qingshan. Qingshan mungkin akan kehilangan ginseng spiritualnya kali ini. Jika dia bersih keras, saya harus membujuknya sebaliknya. Dia tidak banyak berhubungan dengan Li Qingshan. Itu hanya perasaan sederhana karena berasal dari kampung halaman yang sama. Selain itu, seni bela diri Li Qingshan jauh lebih tinggi daripada seni bela dirinya. Jika dia bisa bergabung dengan Iron Fist, dia bisa menjaganya. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Li Hong di restoran hari itu. Dia telah meminta Li Qingshan untuk menjaganya. Mungkin dia telah mengantisipasi hari ini, dan dia bahkan lebih berterima kasih atas kebaikan Li Hong. Di kota, tidak ada orang yang lebih berpengetahuan selain Li Hong. Dia segera menemui Li Qingshan dan berkata, Qingshan, ketua Aulawu dari Aulakunci Besi Kami telah datang. Dia ingin bertemu denganmu. Ada beberapa hal yang ingin dia diskusikan denganmu. Namun, pikirannya berpacu saat dia mencoba memikirkan cara untuk menceritakan hal ini kepada Li Qingshan semulus mungkin. Namun, dia juga takut terlihat terlalu mencolok, takut menakuti Li Qingshan. Li Qingshan berkata, Master Sekte Liu tidak perlu menjalankan tugas secara pribadi. Li Hong merasa malu. Hirarki dalam geng itu jelas. Master Aula adalah eksistensi yang tingkatnya lebih tinggi dari Master Cabang dan Master Sekte Cabang. Mereka yang bisa menjadi Master Aula semuanya adalah Master Kelas Satu, jadi mereka jelas bisa memerintah Master Cabang seperti dia. Tuan rumah terkutuk itu pasti datang untuk mendapatkan ginseng spiritual juga, kan? Saya baru saja akan menjelaskan hal ini ke restoran Qingyang. Anda harus meminta ketua Aula untuk mendengarkan juga. Li Qingshan tidak berhenti. Dia melewati jalanan dan gang, bergerak menuju tujuannya. Liu Hong mengikuti di sampingnya dengan cepat. Kamu tidak bisa melakukan itu. Qingshan, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Keduanya melewati gang sempit. Tiba-tiba, seorang biksu bertubuh besar memblokir pintu masuk gang dengan tongkat Buddha Black Metal di tangannya. Dia memandang Li Qingshan dan terkikik. Wajahnya selalu garang, bahkan ada bekas luka ganas di wajahnya. Senyumannya menjadi semakin ganas. Liu Hong terkejut. Biksu gila, pembantai kekosongan. Li Qingshan menatap staff yang berkilauan itu. Itu adalah artefak spiritual lainnya. Benar saja, apa yang disebut artefak spiritual bukanlah hal yang langka di dunia ini. Liu Hong tidak berani melihat Void Slaterer. Dia berbisik, orang ini pernah menjadi biksu di kuil hutan harta Karun Jianghu yang terkenal. Karena mabuk dan haus darah, dia melanggar peraturan kuil dan diusir. Dia mengamuk dan menggunakan 108 bentuk meteknik staff iblis untuk membunuh semua biksu di kuil. Dia mengubah nama darmanya menjadi Void Slaterer dan mengamuk di seluruh negeri, membunuh orang dan merampok mereka. Kemana pun dia pergi, dia tidak membiarkan siapapun hidup. Dikatakan bahwa dia telah menjadi master kelas 1 sejak lama. Dia hanya selangkah lagi dari master bawaan. Beberapa orang di dunia persilatan diam-diam memperhatikan hal ini. Mereka saling berbisik, itu benar-benar Void Slaterer. Saya tidak berpikir dia benar-benar datang. Huh, sepertinya kita tidak punya kesempatan lagi. Berhenti berbicara. Ayo pergi. Jika dia menemukan kita, tidak ada satupun dari kita yang akan selamat. Dia benar-benar terkenal. Void Slaterer berkata, Nak, serahkan ginseng spiritual itu. Aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh dan mengirimmu ke akhirat. Aku bahkan akan memberimu persembahan setiap tahun. Dia tidak bersikap sombong. Sebagai master kelas 1, dia bisa menyapu siapapun selama dia tidak menemukan master bawaan. Saya akan berbicara tentang ginseng spiritual di restoran. Jika Anda menginginkannya, datang dan dengarkan. Li Qingshan terisak. Indranya yang tajam mendeteksi aroma alkohol, minyak, dan darah pada biksu itu. Dia terus berjalan ke depan. Staff biksu itu mengayun ke bawah dengan keras. Cincin besi itu mengeluarkan bunyi dering cepat. Li Qingshan akhirnya berhenti. Staff biksu itu berhenti tepat di depan ujung hidungnya. Jaraknya hanya sehelai rambut dari ujung hidungnya. Pemimpin Sekte Liu, kenapa kamu tidak kembali dulu? Suara Li Qingshan terdengar tenang, tapi seperti gunung berapi yang akan meletus. Darahnya, yang sudah lama tidak aktif, mulai mendidih. Void Slaterer sangat marah dengan sikap Li Qingshan yang mengabaikannya. Dia sepenuhnya melepaskan 108 gaya teknik staff setan gila. Tongkat biksu hitam itu bersiul di udara, berubah menjadi lapisan bayangan tongkat yang melonjak ke depan seperti gelombang pasang. Gang itu sempit. Sama sekali tidak ada ruang untuk menghindar. Li Qingshan mengepalkan tangannya. Buku-buku jarinya retak. Menghadapi lapisan bayangan tongkat, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia malah maju. Liu Hong tidak berani terjebak dalam pertarungan keduanya. Dia berbalik dan lari keluar gang. Dia mendengar suara gemuruh di belakangnya. Angin bersiul saat keduanya mulai bertarung sengit. Li Qingshan memutar dan membalikkan bayang-bayang tongkat itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat teror dari Master kelas 1. Gerakan mereka tidak hanya kuat, tetapi juga indah dan teliti. Tidak ada satu pun kekurangannya. Mereka dengan tegas memblokir Li Qingshan tiga langkah lagi, tidak memberinya kesempatan sedikitpun untuk mendekat. Dentang-dentang-dentang-dentang. Di gang sempit, ruang untuk menghindar bagi Li Qingshan terbatas. Tinjunya bertabrakan dengan tongkat biksu, menghasilkan serangkaian dentang logam yang keras. Void Slaterer juga agak terkejut. Seni bela diri apa yang dipraktikkan anak ini? Dia sebenarnya mampu memblokir staff iblis gilanya dengan darah dan dagingnya. Ini hanya membangkitkan keganasannya. Dia mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya dan menghancurkannya dengan tongkatnya. Momentumnya sangat menakutkan. Mata Li Qingshan berbinar. Dia melihat sedikit celah. Dia bergegas maju dan mengubah tinjunya menjadi cakar, mengarah langsung ke kepala Void Slaterer. Namun, dia tiba-tiba melihat senyuman aneh di wajah Void Slaterer yang tidak sesuai dengan gambaran kasarnya. Rasa khawatir yang besar muncul di hatinya. Tidak baik. Void Slaterer tiba-tiba mengubah langkahnya. Staff biksu berubah dari serangan lurus ke sapuan horizontal. Tadi, serangan itu sebenarnya hanyalah sebuah tipuan. Gang sempit membatasi pelaksanaan gerakan ini. Namun, ketika tongkat biksu itu diayunkan, tembok tinggi dan bebatuan terlempar. Mereka tidak dapat menghentikan tongkat biksu itu sama sekali. Ledakan 74 Ekspresi Void Bacar berubah begitu rencananya berhasil. Li Qingshan setengah berlutut ditumpukan puing, tangan kirinya mencengkeram tongkat Buddha dengan erat. Tidak peduli seberapa keras Void Bacar berusaha, staff Buddha tidak mau mengalah. Li Qingshan tampaknya telah dikirim terbang oleh staff Buddha, tetapi kenyataannya, dia telah mengulurkan tangan untuk mengambil tongkat itu pada saat kritis dan membantingnya ke dinding. Petarung kelas dua yang normal akan terluka bahkan jika mereka bereaksi seperti ini. Namun, dengan kulit perunggu dan tulang besinya, dia praktis tidak terluka. Meskipun dia tidak memiliki pengalaman bertempur, dia adalah seorang jenius tempur sejati. Reaksi dan strateginya saat menghadapi musuh sangat bagus. Kamu memintanya. Void Bacar mencibir, terlihat sangat ganas. Li Qingshan merasakan gelombang energi batin yang kuat menjalar melalui tongkat Buddha dan melonjak ke dalam tubuhnya. Pertarungan energi batin adalah pertempuran paling berbahaya di Jianghu. Siapapun yang menarik energi batinnya terlebih dahulu dan tidak dapat menahannya, energi batin lawannya akan menyerang tubuh mereka, menerobos dantian mereka, dan merobek meridian mereka. Itu adalah pertarungan sampai mati. Void Bacar yakin bahwa dengan energi batin yang telah dia kembangkan selama beberapa dekade, Li Qingshan tidak akan mampu menahannya. Di matanya, Li Qingshan adalah seorang idiot yang menganggap dirinya pintar. Dia terkejut karena Li Qingshan tidak memuntahkan darah dan langsung mati, jadi dia meningkatkan keluaran energi batinnya. Dari segi kekuatan saja, energi batin Void Bacar memang lebih kuat dari energi Li Qingshan. Li Qingshan merasakan gelombang ki mengalir ke tubuhnya. Aliran ki ini jauh lebih keruh daripada ki sejatinya, jadi dia tahu bahwa itu adalah energi batin. Namun, ada sedikit kejelasan dalam kekeruhan ini. Void Bacar hampir mencapai tahap bawaan dan hanya tinggal selangkah lagi untuk mengubah energi batinnya menjadi ki sejati. Namun, masalahnya adalah ki sejati Li Qingshan tidak disimpan di dantiannya, dan dia bahkan belum mengembangkan satu meridian pun. Energi batin ini dengan cepat dimakan oleh ki sejati di tubuh Li Qingshan dan diubah menjadi energinya sendiri. Tidak hanya tidak berbahaya, tetapi juga bermanfaat. Li Qingshan tidak berniat untuk segera membalas, jadi dia membiarkan Void Bacar menyalurkan energi batinnya ke dalam dirinya. Keringat dingin mengucur di dahi Void Bacar. Mengapa anak ini begitu aneh? Apakah ini efek dari ginseng spiritual? Namun, dia tidak berani mengendurkan cengkramannya. Pada saat ini, bayangan hitam menukik turun dari atap dan langsung menuju labu di pinggang Li Qingshan. Ternyata ada yang memanfaatkan kesempatan tersebut dan ingin memanfaatkan situasi tersebut. Dengan kilatan cahaya hijau, sosok hitam itu menukik ke bawah dan mendarat di tanah menjadi dua bagian. N kecil muncul dan dengan santai membunuh pencuri itu. Pedangnya menembus udara. Jantung Void Bacar berdetak kencang saat melihat kerangkai yang sangat aneh ini. Sirkulasi energi batinnya melambat 30%. Pedang yang tidak lebih lemah dari serangan habis-habisan dari master kelas satu telah membuatnya takut. Merasakan bahwa Void Bacar telah menarik energi batinnya dan hendak meninggalkan tongkatnya dan mundur, Li Qingshan tidak akan melepaskan kesempatan sebesar itu. Ki sejati di tubuhnya berubah dari bendungan menjadi gelombang pasang yang mengamuk dan melonjak ke tubuh Void Bacar. Meskipun trukinya tidak kuat, namun sangat tajam. Itu memotong energi batin Void Bacar seperti pisau yang memotong tahu dan mengamuk melalui meridian, dan tian, dan organnya. Void Bacar memuntahkan seteguk darah dan terlempar ke belakang. Dia menabrak dua dinding dan terkubur di tumpukan puing. Li Qingshan berdiri, tapi matanya masih tertuju pada tumpukan puing. Dia memerintahkan, N kecil, diamkan dia. N kecil segera menghilang ke dalam kegelapan. Tiga jeritan datang dari tiga arah berbeda. Mereka dipisahkan kurang dari satu tarikan napas. Selain laki-laki tadi, masih ada orang lain yang ingin menjadi nelayan. Mereka melihat penampilan Little N. Ledakan. Puing-puing berterbangan kemana-mana. Void Bacar berdiri lagi. Tubuhnya bergoyang saat dia menatap Li Qingshan dengan kejam. Dia merogoh jubahnya dan mengeluarkan botol porselen. Apa yang dia takuti menjadi kenyataan? Li Qingshan dapat dengan jelas melihat cahaya spiritual menyilaukan yang bersinar dari botol setelah tutupnya dibuka. Jika bahkan master kelas dua seperti Siong Siang Wu dapat mengeluarkan jimat titan, maka master kelas satu yang lebih kuat dan memiliki lebih banyak koneksi mungkin juga memiliki satu atau dua kartu truf yang bukan milik bidang seni bela diri. Void Bacar mengeluarkan pil merah menyala dan melemparkannya ke mulutnya. Dia menghancurkannya dengan giginya dan tubuhnya segera membengkak seolah-olah terisi udara. Lengannya menebal, ototnya menonjol, dan pembuluh darahnya menonjol. Pil letusan tubuh. Saat itu, untuk mendapatkan sebotol pil ini, Void Bacar bangkrut. Dia telah merampok 13 keluarga kaya dan membunuh lebih dari 100 orang sebelum dia berhasil menukarkan tiga pil. Botol pil ini tidak dapat digunakan untuk budidaya atau penyembuhan. Mengkonsumsinya tidak hanya akan sia-sia, bahkan dapat merugikan penggunanya. Namun, itu bisa secara instan mi potensi seseorang, memungkinkan mereka mengeluarkan kekuatan iblis. Void Bacar mengeluarkan raungan liar dan menyerang Li Qingshan seperti kereta. Li Qingshan menghela nafas. Dia tidak memilih untuk bertarung langsung. Sebaliknya, dia meraih kaligrafi pedang kursif di punggungnya. Pedang ki menyala. Li Qingshan berjalan keluar dari gang yang hancur dan membersihkan debu. Sayangnya, aku tidak bisa membiarkan jenazahmu utuh. Aku juga tidak bisa mengirimmu ke alam baka. Aku tidak punya waktu untuk membakar kertas duka untukmu. Di belakangnya, gang itu sudah menjadi reruntuhan. Mayat biksu gila yang terkenal, Void Bacar, telah terbelah menjadi dua. Matanya terbuka lebar, dan dia meninggal dengan sedih. Dia telah meminta Little N untuk membunuhnya tidak hanya untuk menyembunyikan Little N, tetapi juga untuk menyembunyikan artefak spiritual di tangannya. Ia merasa jika kaligrafi ini dilihat oleh seseorang dengan motif tersembunyi, maka akan menimbulkan keributan yang bahkan lebih besar daripada ginseng spiritual. Li Qingshan memegang tongkat Buddha di satu tangan. Meskipun, menurut Oksen, artefak spiritual yang murni dipenuhi cahaya spiritual ini adalah artefak spiritual yang lebih rendah, namun tetap saja artefak spiritual. Dia tidak tega membuangnya. Di tangannya yang lain, dia memegang botol porselen dengan pil di dalamnya. Itu adalah pil yang sama yang diminum Void Bacar. Jadi hanya ini yang dimiliki seorang guru kelas satu. Tapi menurutku aku juga bukan seorang guru bawaan. Li Qingshan berpikir dengan aneh. Dia yakin bisa mengalahkan Void Bacar dengan seni bela dirinya tanpa bergantung pada objek eksternal apapun. Jika dia menggunakan kartu asnya, kartu asnya tidak akan lebih lemah dari milik orang lain. Li Qingshan membawa tongkat Buddha dan terus berjalan menuju restoran. Orang-orang Jianghu yang menyaksikan pertempuran dalam kegelapan semuanya terdiam dan terkejut. Pertarungan antara Biksu Gila dan Macan Hitam. Salah satunya adalah master kelas satu yang terkenal, sementara yang lainnya adalah seorang pemula. Tidak ada yang mengira Macan Hitam akan menang, dan menang dengan mudah. Liu Hong bergegas kembali ke Iron Fist dan melapor kepada pemimpin Aola Wu dan Master Feng. Biksu Gila membatalkan penjagal. Dia juga di sini untuk ginseng spiritual untuk menerobos ke alam bawaan. Anak itu mungkin sudah mati. Pemimpin Aola Wu mengerutkan kening. Bahkan jika dia melawan Biksu Gila penjagal kekosongan, akan sulit baginya untuk menang. Tentu saja, dia tidak peduli dengan nasib Li Kingshan. Sebaliknya, dia peduli dengan ginseng spiritual. Tuan Feng, bagaimana menurutmu? Guru Feng berkata, Ayo kita pergi dan melihat. Saya akan berurusan dengan Biksu itu. Dia berhasil masuk dalam daftar penjaga Hauku Wolf pagi ini, tetapi para petinggi tidak pernah punya waktu untuk menghadapinya. Karena mereka sudah lari padanya hari ini, sudah waktunya dia mati. Segera setelah mereka bertiga keluar dari Iron Fist, mereka menerima kabar bahwa Matt Monk Voight Bacher telah meninggal. 75. Kepala Balai Wu bersuka cita. Untungnya, dia tidak datang sendiri. Dia semakin merindukan ginseng spiritual. Selama dia menelannya dan menerobos ke alam bawaan, tangan besi akan mendapatkan pelindung, pelindung Wu. Jika dia menghadapi Tuan Feng dari penjaga Hauku Wolf lagi, dia tidak perlu terlalu tunduk. Tuan Feng tersenyum. Dia cukup terampil. Apakah anak itu baru berusia 15 tahun? Ya, ini sudah lewat jam 16. Dia pasti pergi ke restoran King Yang sekarang. Liu Hong juga telah menyelidiki hal ini. Dia takut membuat marah Tuan Feng, jadi dia tidak secara langsung menyebutkan bahwa Li Qingshan tidak mau datang. Semua master ada di sana sekarang. Menarik. Li Qingshan sudah memasuki restoran King Yang. Tidak ada lagi satupun pelanggan tetap di seluruh restoran. Secara samar-samar terbagi menjadi beberapa vaksi, masing-masing berdiri setara. Meskipun semua orang di restoran telah mendengar tentang dia membunuh penjagal kekosongan Biksu Gila, mereka masih terkejut ketika melihatnya membawa senjata penjagal kekosongan yang terkenal, Staff Iblis Gila. Li Qingshan melihat sekeliling. Hanya ada empat orang yang menarik perhatiannya. Seorang lelaki tua bertangan satu dengan pisau besar di punggungnya, seorang wanita parubaya dengan ekspresi cekung, seorang pria kaya yang tersenyum, dan Wei Dandong yang berwajah pucat dengan pedang di punggungnya. Jika orang lain selain Li Qingshan yang telah menghabiskan banyak waktu di Jianghu, mereka akan pucat ketakutan saat ini. Apakah Wan Hao adalah master sekte dari sekte Pedang Gila, yang dikenal sebagai Raja Pedang Satu Tangan di Jianghu? Dia telah membunuh 18 kavaleri angin sengit dengan satu tangan dan satu pedang, membuat namanya dikenal di seluruh kota siasa. Adapun Wei Dandong, dia pastilah Wei Dandong dari Akademi Humble Maple, yang dikenal sebagai sarjana pencuri kehidupan di Jianghu. 13 pedang pencuri kehidupan miliknya telah mencapai kesempurnaan. Cusin dan Lu Tingrui bahkan lebih mengesankan. Hantu tersenyum Cusin dan Pedang Tawan Lu Tingrui adalah sosok yang bahkan sulit dihadapi oleh master kelas satu. Keempatnya semuanya adalah master kelas satu di dunia. Senjata di tangan mereka semuanya bersinar terang. Senjata yang mereka gunakan sungguh luar biasa. Apakah mereka memiliki kartu truf yang menakutkan seperti Void Bacarer? Selain Wei Dandong, semuanya dikelilingi oleh pengikut. Mereka memiliki banyak murid. Selain mereka, tidak ada orang Jianghu lain yang bisa duduk di restoran. Tentu saja, sekarang ada satu orang lagi. Li Qingshan berjalan ke tengah restoran seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Seolah-olah dia telah masuk ke dalam kawanan binatang. Dia kurus dan tidak terlihat kuat, tetapi dia memiliki prestise seperti Raja Binatang Buas. Seperti namanya, Macan Hitam. Li Qingshan duduk dengan mantap dan menancapkan tongkatnya ke tanah. Sajikan hidangannya. Pelayan datang membawa nampan dengan tangan gemetar, dan anggur tumpah ke seluruh nampan. Kamu menumpahkan anggurmu, ini bersulang untukmu. Wei Dandong mengambil cangkir anggur di atas meja dan melemparkannya. Gelas anggur bersiul di udara, tetapi tidak setetes anggur pun tumpah. Ini tidak lebih dari ujian biasa, untuk menguji kedalaman seni bela diri Li Qingshan. Menurut perkembangan normal, Li Qingshan juga akan menampilkan keterampilan unik untuk mengejutkan penonton dan menarik perhatian mereka. Li Qingshan melambaikan tangannya dan gelas anggurnya pecah. Wajah Wei Dandong menjadi semakin pucat. Yang lain juga diam-diam menebak apakah Li Qingshan terluka dalam pertarungan dengan Void Bacar. Saya punya anggur sendiri. Li Qingshan mengambil labu itu dan membuka sumbatnya. Dia memiringkan kepalanya ke belakang dan meneguk anggur. Dia berhenti sejenak. Dan itu anggur spiritual. Mata semua orang menjadi merah. Mereka semua siap menyerang, bukan hanya karena mereka peduli pada yang lain, tapi juga karena mereka takut pada staff kulit hitam. Li Qingshan merasakan kisajati di tubuhnya terisi kembali. Benar, ginseng spiritual ada bersamaku. Keributan lain terjadi di restoran. Cusin berkata, Apa yang kamu inginkan sebelum kamu bersedia menyerahkannya? Berapa banyak perak? Sebutkan harganya, dan kita bisa bernegosiasi. Li Qingshan menundukkan kepalanya seolah sedang berpikir. Nak, tahukah kamu apa nama panggilan si gendut ini di Jianghu? Lu Tingrui dengan cepat bertanya ketika dia melihat Li Qingshan tergoda. Apa itu? Hantu tersenyum. Dia terlihat ramah, tapi dia memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Bahkan jika dia menjanjikanmu seribu atau dua puluh ribu tael perak, kamu tidak bisa mempercayainya. Cusin masih tersenyum. Dia mengeluarkan setumpuk uang kertas perak dan meletakkannya di atas meja. Jangan bicara omong kosong. Aku selalu jujur dalam berbisnis. Apakah ini cukup? Kalau tidak, anggap saja sebagai uang muka. Itu bukanlah ginseng spiritual. Ini adalah kesempatan untuk menjadi master bawaan. Selama dia menjadi master bawaan, dia bisa mendapatkan kembali berapapun yang dia belanjakan. Wei dan Dong batuk beberapa kali. Saya ingin ginseng spiritual ini menyelamatkan hidup saya. Jika ada yang mencoba mengambilnya dari saya, mereka mencoba mengambil nyawa saya. Saya hanya bisa bertarung dengan hidup saya. Wan Hao berkata, umurku juga tidak lama lagi. Tidak ada yang perlu dikasihani. Li Qingshan bermain dengan labu anggur dan tersenyum. Ada empat orang di sini. Kepada siapa saya harus memberikan ginseng spiritual? Anda dapat memutuskan sendiri. Karena dia berani datang, itu bukan karena dia berani tetapi karena dia sudah meramalkan situasi ini. Apalagi dia juga memikirkan cara untuk mengakhiri masalah ini. Chu Xin tertawa. Jangan tertipu oleh rencananya untuk menabur perselisihan. Apakah kita akan bertarung di sini? Itu akan menjadi kerugian besar. Mengapa kita tidak bergandengan tangan dan menyingkirkan bocah ini? Kita akan membagi ginseng spiritual menjadi empat bagian. Titik. Kami pasti mendapat untung. Bagaimana menurut kalian? Wei dan Dong berkata, kamu, hantu tua, adalah yang paling cerdik dalam perhitunganmu. Jika kita benar-benar bertarung, kita bertiga pasti akan mati. Siapa yang berani mengatakan dia akan menjadi yang terakhir? Begitu dia selesai berbicara, dia terbatuk beberapa kali. Wan Hao dan Lu Ting Rui sama-sama tampak tergoda. Li Qingxian berpikir, seperti yang diharapkan dari orang yang berpengalaman. Dia tidak akan tertipu dan reaksinya cukup cepat. Melihat bahwa dia akan menjadi incaran semua orang, dia meletakkan tangannya di atas labu tersebut dan bersiap untuk melaksanakan rencananya. Rencananya sangat sederhana, yaitu memakan ginseng spiritual di depan semua orang. Ginseng spiritual telah direndam dalam anggur dalam waktu yang lama sehingga energi spiritualnya menjadi sangat tipis. Dia harus mampu menahannya. Tentu saja, hal ini mungkin akan membuat marah para ahli kelas satu ini dan menyebabkan mereka bergandengan tangan untuk membunuhnya. Namun, Li Qingxian percaya bahwa tidak akan menjadi masalah baginya untuk melarikan diri. Kemungkinan besar orang-orang ini tidak akan mengambil tindakan sama sekali. Tanpa godaan ginseng spiritual, orang-orang berpengalaman ini tidak akan mau mempertaruhkan nyawanya. Jika dia melarikan diri atau diam-diam memakan ginseng spiritual, maka masalahnya tidak akan pernah berakhir dan bahkan mungkin bertambah. Hanya dengan menyebarkan berita tentang ginseng spiritual yang dimakan di bawah pengawasan orang-orang terkenal ini barulah dia dapat menyelesaikan masalah ini untuk selamanya. Ide ini tidak hanya didasarkan pada kebijaksanaan tetapi juga pada kekuatan. Jika dia adalah ahli kelas dua, maka tidak perlu mengatakan apapun. Justru karena dia adalah ahli kelas satu dan memiliki kekuatan tirani untuk membunuh Biksu Gila Void Bacar maka dia bisa membuat orang takut padanya. Pada saat kritis ini, orang lain masuk ke restoran dan menarik perhatian semua orang. Orang yang memimpin adalah Tuan Feng. Dia mengenakan jubah serigala hitam-hitam dengan sulaman serigala dengan bunga gelap. Hanya dari sudut khusus seseorang dapat melihat serigala memamerkan taringnya. Saat jubahnya berkibar, ia tampak seperti makhluk hidup. Di pinggangnya tergantung sarung kulit hiu berwarna hijau. Bahkan ada mata kucing berwarna hijau yang tertanam di gagang sarung emasnya. Mata segitiganya sedikit terangkat, seolah dia tidak peduli pada siapapun. 76. Penjaga serigala elang. Lu Ting Rui berteriak. Cusin akhirnya tidak bisa tertawa lagi, sementara wajah Wei dan Dong menjadi pucat pasi. Punggung lurus Wan Hao tampak menyusut ke belakang. Saat itulah Li Qingshan memperhatikan pakaian Tuan Feng. Benar saja, itu jauh lebih mengesankan daripada pakaian palsunya. Yang paling menonjol adalah tablet serigala besi di pinggangnya. Itu sama dengan serigala di tubuhnya. Tablet serigala itu tidak besar, tapi bersinar terang. Itu sepuluh kali lebih cemerlang daripada tongkat yang ditusukkan ke tanah. Liu Hong dan kepala Balai Wu mengikuti di belakang. Melihat restoran yang dipenuhi orang, mereka berdua terkejut. Hanya dalam waktu setengah bulan, begitu banyak master yang telah ditarik. Sudah berapa lama sejak kota Qingyang begitu ramai? Liu Hong menatap staff itu lebih dalam lagi. Ia menegaskan, kabar yang diterimanya sekali lagi benar adanya. Dia berpikir, Li Qingshan, oh Li Qingshan. Anda benar-benar mengesankan. Sayang sekali penjaga Hawku Wolf ada di sini hari ini. Sekalipun kamu seekor naga, kamu harus meringkuk. Dan meskipun kamu seekor harimau, kamu harus berjongkok. Wan Hao berkata, bahkan pengawal Hawku Wolf berencana ikut campur dalam konflik Jianghu seperti ini. Cu Xin tersenyum pahit, Tuan, Anda sudah menjadi master bawaan, jadi mengapa Anda harus bersaing dengan kami? Berapapun harga yang ditawarkan oleh Kepala Ola Wu ini, sebutkan saja. Saya pasti tidak akan menawar. Sebelum Lu Ting Rui dan Wei dan Dong dapat berkata apapun, Tuan Feng berbicara. Suaranya nyaring dan tajam, tapi kata-katanya 10 kali lebih tajam dari suaranya, kalian semua, kesal. Ekspresi semua orang berubah. Karena itu, restoran menjadi dipenuhi perasaan badai yang akan datang. Kepala Balai Wu menambahkan bahan bakar ke dalam api di satu sisi, menggunakan koneksinya untuk mengintimidasi orang lain. Tuan Feng menyuruhmu marah. Apakah kamu tidak mendengarnya? Li Qingxian juga mengerutkan alisnya. Betapa arogannya penjaga Hao Kuolf. Melalui mata roh yang dia bangun dari air mata sapi, dia tahu bahwa Tuan Feng lebih kuat dari semua orang yang hadir, tetapi dia bukannya tidak terkalahkan. Jika para ahli kelas satu ini bekerja sama, dengan kartu truf mereka dan begitu banyak murid sebagai umpan meriam, mereka yakin bisa membunuhnya saat itu juga. Adapun para ahli kelas satu ini, mereka semua adalah orang-orang yang dapat mengguncang suatu wilayah hanya dengan menghentakkan kaki. Mereka adalah orang-orang yang bisa membunuh tanpa mengedipkan mata. Seseorang telah mempermalukan mereka di depan begitu banyak murid sekte mereka. Bagaimana mereka bisa mentoleransinya? Hua, keempat ahli kelas satu berdiri pada saat yang bersamaan. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka melompat keluar jendela. Mereka sebenarnya, diluncurkan, begitu saja. Kata-kata keji yang mereka ucapkan tadi seperti kentut. Seolah-olah mereka telah mengangkat tangan dan dengan kejam menamparkan wajah mereka sendiri, dengan keras dan jelas. Namun, meskipun mereka terburu-buru menggunakan ginseng spiritual untuk menyelamatkan hidup mereka, mereka takut menyinggung penjaga hau kualf. Sebagai masyarakat Jianghu, mereka tidak kekurangan keberanian untuk mempertaruhkan nyawa. Namun, Tuan Feng tidak mewakili satu orang pun. Murid-muridnya mengikuti di belakangnya dengan sikap acak-acakan, semuanya pergi dengan berisik. Restoran besar itu kosong dalam sekejap mata, hanya menyisakan Li Qingshan, yang tertegun, di tempat. Nama Tuan Feng mengguncang dunia persilatan. Kepala balai Wu buru-buru tersanjung. Ekspresi Tuan Feng sedikit mereda, menjadi agak puas diri. Dia sangat puas dengan efek yang telah dicapainya. Dia bahkan tidak menggerakkan kakinya. Dia menunjuk ke arah Li Qingshan dan berkata, serahkan ginseng spiritual. Dia bisa membuat empat ahli kelas satu kesal dengan satu kalimat, jadi dia tidak perlu lagi menahan diri terhadap satu Li Qingshan. Li Qingshan harus menyerah pada kekuatannya dan menyerahkan ginseng spiritual dengan patuh. Adapun bagaimana dia akan bernegosiasi dengan Iron Fist, itu adalah masalah yang berbeda. Li Qingshan menundukkan kepalanya. Dia sebenarnya agak melankolis, sesuatu yang disebut mimpi wuxia hancur dengan suara keras. Kepala balai Wu berkata dengan tidak sabar, cepat, cepat. Dia sepertinya tidak meminta sesuatu dari orang lain, tapi mengambil kembali sesuatu yang menjadi miliknya. Liu Hong berkata, Qingshan, cepatlah. Kepala balai Wu telah setuju untuk menerimamu di aula kunci besi. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mengangguk, dan kamu akan segera menjadi tokoh penting tangan besi. Kamu bisa pergi ke Jiaping, atau bahkan tempat-tempat bagus seperti Clear River. Aku dipenuhi rasa iri. Li Long juga merendahkan suaranya dan berkata, Qingshan, setujui saja. Siapa itu? Siapa yang berani membuat masalah di Qingyangku yang agung? Ye Dacuan bergegas membawa beberapa petugas pengadilan. Kepala balai Wu berkata dengan tidak senang, siapa kamu? Dia benar-benar mengabaikan jubah resmi Ye Dacuan. Dia bisa tahu dengan sekali pandang bahwa dia tidak memiliki kekuatan batin atau ki sejati sama sekali. Dia berpikir, siapa saja yang berani mendekatiku sekarang? Ye Dacuan berkata sambil mengangkat hidungnya, saya hakim distrik Qingyang, saudara ipar prefek. Kemudian dia mengamati Tuan Feng dan melihat tablet di pinggangnya. Seorang penjaga serigala hitam, Anda harus menjadi bala bantuan yang dikirim oleh prefek. Anda melakukannya dengan baik, saya akan melaporkan hal ini kepada prefek. Ketika dia mendengar sekelompok orang Jianghu hadir, dia bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya. Namun, begitu dia mendengar bahwa penjaga Hawku Wolf telah datang, dia langsung bergegas mendekat dengan punggung tegak. Saat dia berbicara, dia bahkan menepuk bahu Tuan Feng. Saat ini, Li Qingshan sangat mengagumi keberanian Ye Dacuan. Sir Feng mengerutkan kening dan pindah ke samping, membuat Ye Dacuan rindu. Dia menggenggam pedang yang melilit angin di tangan kanannya, tapi pada akhirnya, dia masih takut dengan kata, prefek, jadi dia tidak menyerang. Saya ada urusan resmi yang harus diselesaikan, jadi silakan minggir, Tuan. Ye Dacuan berkata, urusan resmi apa? Oh, maksudmu Qingshan, dia serif di distrik ini. Omong-omong, dia bahkan satu level lebih tinggi darimu, hahaha. Penjaga Hawku Wolf memiliki seorang komandan elang dan seorang komandan serigala. Elang adalah komandannya, sedangkan serigala adalah wakilnya. Mereka memimpin kawanan serigala, sedangkan komandan elang seringkali memegang posisi serif. Hasilnya, seragam Li Qingshan sebagai serif adalah seragam serigala hitam yang disederhanakan. Jiaping dan Qingyang sama-sama merupakan distrik, jadi status Li Qingshan sebagai serif jelas lebih tinggi daripada status jurusita. Seolah-olah Tuan Feng telah sangat terhina, dia menghunus pedang yang melilit angin dengan desir. Itu meletus dengan seberkas cahaya sepanjang dua kaki, meninggalkan tebasan di tanah sepanjang tujuh kaki. Ye Dacuan mundur ketakutan. Dia terjatuh di ambang pintu, dan tubuhnya yang bulat terguling jauh. Para penjaga berseru, Tuan, mereka ingin menghentikannya, tetapi mereka malah terjatuh ke tanah. Entah itu otoritas atau status, tanpa dukungan kekuatan, mereka akan segera terinjak-injak. Kewenangan mereka akan dirobohkan, dan status mereka akan hancur. Namun, pada akhirnya, Ye Dacuan berhasil diselamatkan oleh posisinya sebagai pejabat pemerintah. Jika ada orang lain yang berani berbicara kepada Tuan Feng seperti itu, mereka akan dieksekusi meskipun mereka adalah master kelas satu. Sir Feng memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi dengan Ye Dacuan. Dia langsung berkata kepada Li Qingshan, serahkan ginseng spiritual. Jangan memaksaku mengatakannya untuk ketiga kalinya. Bila di tangannya berdenyut dengan cahaya, memancar dengan niat membunuh. Li Qingshan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan takjub. Jadi ini adalah master bawaan. Dia memikirkannya dan berkata, diam. Tuan Feng meragukan telinganya. Setelah tertegun selama satu detik, sebuah tawa terdengar dari suatu tempat. Tuan Feng berkata dengan marah, kamu ingin mati. Bila yang melilit angin menyapu udara, dia ingin membunuh Li Qingshan terlebih dahulu sebelum membunuh orang yang diam-diam mengejeknya. Bilahnya hanya berjarak beberapa kaki dari wajahnya, dan Li Qingshan merasakan sensasi dingin mendekatinya, menutup semua kemungkinan untuk menghindar. Dia meraih tongkat di sampingnya dan mengayunkannya ke arah pedangnya. 77. Baiklah, baiklah, baiklah. Sir Feng berkata, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Aku akan memotong urat di lengan dan kakimu dan membawamu kembali ke penjara Haukowulf untuk mendapatkan hukuman yang pantas. Penjara Haukowulf Bahkan kepala Balai Wu, yang datang bersama Tuan Feng, bergidik ketika mendengar tiga kata itu. Penjara Haukowulf adalah penjara yang didirikan oleh penjaga Haukowulf sendiri. Penjahat yang ditangkap akan dijebloskan ke sana, dan akan ada orang-orang yang khusus melakukan penyiksaan untuk memaksa mereka mengaku. Dikabarkan bahwa ada 108 penyiksaan, dan tidak ada seorang pun yang dapat menanggung lebih dari 10 penyiksaan. Bahkan orang-orang Jianghu yang tangguh pun akan hancur berkeping-keping, berlutut di tanah dan memanggil kakek mereka, hanya memohon agar mereka segera mati. Li Qingshan meraih kaligrafi pedang kursif di punggungnya. Dia sudah memutuskan untuk melarikan diri dalam situasi mendesak ini. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Dengan kesombongan Tuan Feng, bahkan jika dia memakan ginseng spiritual itu sekarang, itu akan sia-sia. Dengan permusuhan pedang dan kaligrafi di punggungnya, dia mungkin memiliki kesempatan untuk membunuh orang ini saat itu. Dia telah melihat beberapa artefak spiritual sejauh ini, tetapi tidak satupun yang bisa menandingi yang ada di tangannya. Namun, dia tidak sepenuhnya percaya diri. Semua master kelas satu memiliki kartu trufnya masing-masing, jadi kartu truf macam apa yang dimiliki oleh master bawaan, yang berasal dari organisasi besar. Legalisme-legalisme, bila aura penghukuman besar. Kehadiran Tuan Feng berubah. Dia mengangkat pedangnya ke atas kepalanya, dan cahayanya mengembun menjadi aura pedang yang panjangnya tiga kaki. Apa yang disebut penghukuman besar juga dikenal sebagai pembunuhan, yaitu hukuman mati. Bahkan sebelum pedangnya bergerak, rasa kesungguhan dan niat membunuh yang melampaui seni bela diri biasa menyerang pikiran Li Qingshan. Dia merasa seperti dia adalah orang yang telah melakukan kejahatan besar, di ujung tanduk. Dia berlutut di platform eksekusi dengan mata tertutup dan menunggu kematian, menunggu Al Gojo mengayunkan pedangnya. Dia tidak bisa membangkitkan keinginan untuk menolak sama sekali. Jika dia adalah master biasa kelas satu, bahkan jika mereka tidak kehilangan kemauan, seni bela diri mereka akan sangat berkurang, dan mereka akan dikutuk. Namun, orang seperti apa Li Qingshan itu? Matanya bersinar dengan cahaya merah, dan sifat iblis serta sifat membunuh segera menghilangkan pengaruh ini. Raungan sengit setan harimau, Ki sejati melonjak ke seluruh tubuhnya, dan dengan teriakan, toples alkohol di restoran meledak pada saat yang bersamaan. Iblis sapi menancapkan tanduknya. Tongkat ramrod di tangannya menusuk ke arah pedang dengan lengkungan yang dalam. Jika pisau Tuan Feng adalah pisau daging untuk menghukumnya, maka dia adalah orang gila di luar hukum. Momentum keduanya mencapai puncaknya dalam sekejap. Saat pedang dan tongkat sihir hendak bertabrakan dan bertarung sampai mati, dua garis cahaya merah menembus udara, menghempaskan tongkat iblis gila dan pedang yang melilit angin pada saat yang bersamaan. Tuan Feng kaget dan marah. Siapa ini? Li Qing San tidak mengatakan apapun. Dia sama terkejutnya, dan ketika dia melihat benda yang membuat senjata mereka terbang, dia bahkan semakin terdiam. Itu bukanlah senjata dewa, tapi biji kacang. Mereka terlihat sangat biasa, dan bahkan setelah mengirim pedang dan tongkatnya terbang, mereka masih mempertahankan bentuknya. Kakamu dipanggil Feng San, kan? Jika Anda menghabiskan waktu untuk menindas anak-anak dalam pelatihan, Anda tidak akan tetap berada di lapisan kedua alam pemurnian aura. Suaranya tidak menentu dan datang dari segala arah. Tidak mungkin menentukan lokasi pembicara. Li Qing San tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah cahaya restoran. Matanya menangkap secercah cahaya. Turun. Feng Zhang mengikuti pandangan Li Qing San, mengeluarkan jimat dari lengan bajunya, dan menembakkannya ke balok. Jimat itu pecah di udara dan berubah menjadi bola api, yang bergerak lebih ganas lagi. Meskipun Li Qing San berdiri di tanah, dia masih bisa merasakan panas yang luar biasa. Sudah jelas apa yang akan terjadi jika dia terkena bola api tersebut. Ini adalah cara seorang ahli Xiantian. Mereka tidak perlu menggigit lidah seperti yang dilakukan Xiong Xiang Wu. Mereka bisa langsung menggunakan kisejati mereka untuk mengaktifkan energi jimat itu. Dan melihat penampilan kasual Feng Zhang, dia jelas memiliki lebih dari satu jimat. Sesosok melompat turun dari balok, meraih bola api, mendarat di tanah, dan dengan santai menghancurkan bola api tersebut. Seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang tidak penting, orang itu memandang Li Qing San. Aneh, kamu hanya seorang praktisiki lapisan pertama, namun kamu bisa melihatku. Namun, dia bisa tahu dengan sekali pandang bahwa apa yang dimiliki Li Qing San bukanlah kekuatan batin, melainkan kisejati. Baru pada saat itulah Li Qing San melihat bahwa orang itu tampaknya berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Alisnya seperti bulan sabit, matanya seperti bintang yang dingin, dan wajahnya seperti batu giyok. Dia tampan dan anggun, dan ki spiritual mengalir di sekelilingnya seperti air. Dia seperti obor dalam kegelapan, yang memungkinkan Li Qing San menemukan lokasinya. Jubah merah yang dia kenakan mirip dengan seragam serigala hitam, hanya saja lebih lebar. Pola gelap yang disulam di atasnya menggambarkan serigala merah yang melolong ke langit. Tablet pinggang perunggu merah serupa tergantung di pinggangnya. T. Komandan Serigala Merah Kepala Balai Wu belum pernah melihat babi sebelumnya, tetapi dia pernah melihat babi berlarian sebelumnya. Di penjaga Hawk Wolf, perunggu merah memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada besi hitam, sementara komandan serigala memimpin sekelompok serigala. Otoritas mereka di seluruh prefektur Clear River berada di urutan kedua setelah segelintir orang dan di atas jutaan orang. Mereka adalah otoritas besar yang bisa menentukan nasib orang hanya dengan satu kata. Komandan Hua, Feng Zhang, yang awalnya sangat sombong, seperti tikus yang melihat kucing. Dia begitu menyesal sehingga dia tergoda untuk menamparkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa disalahkan atas kecerobohannya. Dia telah bergabung dengan penjaga Hawk Wolf di usia yang sangat muda, sehingga dia bisa dianggap bangga dengan masa mudanya. Biasanya, dia terbiasa bersikap sombong dan sombong. Sekarang setelah dia datang ke kota kecil Qingyang ini, dia tidak menganggap serius siapapun. Dia telah memaksa mundur empat master kelas satu dengan satu kalimat, yang telah mendorong kesombongannya hingga batasnya. Dia tertangkap basah oleh Li Qingshan, jadi dia menyerang dengan marah, tapi dia gagal. Tepat ketika dia hendak menggunakan jurus pamungkasnya untuk membalas dendam, dia diganggu, menyebabkan senjatanya terlepas dari tangannya. Dalam keterkejutan dan kemarahannya, dia jelas tidak bisa berpikir terlalu banyak tentang hal itu. Tidak peduli seberapa sombongnya pihak lain, bisakah dia lebih sombong daripada penjaga Hawk Wolf. Namun, dia tidak pernah berpikir dia akan memanggil komandan Scarlett Wolf. Lagipula, bahkan serigala merah biasa pun tidak akan pernah meninggalkan prefektur Clear River tanpa alasan yang jelas. Perasaan ini seperti tiba-tiba bertemu hiu besar di kolam kecil. Itu dipenuhi dengan rasa tidak percaya dan ketakutan. Jadi kamu masih ingat aku? Kita baru bertemu sekalikan. Saya tidak berani melupakan komandan Hua. Saya terkejut komandan Hua masih mengingat saya. Feng Zhang menunduk dan membungkukkan punggungnya dengan sopan. Setiap anggota baru penjaga Hawk Wolf di prefektur Clear River harus melapor ke kota prefektur dan menemui kedua komandan tersebut. Feng Zhang tidak terkecuali. Dia jelas tidak bisa melupakan atasannya. Komandan Hua Sengshan Hua. Hua Sengshan berkata, Bukankah kamu ditugaskan di komando Zuo Zibo kota Jiaping? Mengapa kamu ada di sini? Otak Feng Zhang berputar dengan kecepatan penuh. Dia gugup dan fokus seperti saat dia bentrok dengan Li Qingshan. Dia mencoba memikirkan cara untuk menjawab. Hua Sengshan melambaikan tangannya. Lupakan saja, Wang Tua juga ada di sini. Datang dan temui dia. Wang Tua. Hati Feng Zhang bergetar. Hua Sengshan jelas tidak mengacu pada tetangga tertentu, Wang Tua, tapi kepala serif Clear River, komandan Scarlett Hao Kuang Pusi. Karena namanya, orang memanggilnya, Wang Tua, tapi tidak banyak orang yang berani memanggilnya seperti itu. Orang-orang di dunia persilatan hanya mempunyai pepatah. Saya lebih suka melihat Raja Neraka daripada Wang Tua. Begitu saya melihat Wang Tua, saya akan melihat Raja Neraka. Kepala Balai Wu, yang diam seperti jangkrik di musim dingin, merasakan kepalanya bergemuruh. Yang dia ingin lakukan hanyalah mencuri ginseng spiritual dari seorang junior, jadi bagaimana dia bisa memprovokasi tokoh penting seperti itu. Jangankan seorang kepala balai seperti dia, bahkan pelindung atau bahkan Master Sekte pun harus berhati-hati dan tersenyum ketika melihat dua sosok ini. Mengapa mereka muncul bersama di kota kecil Jiaping? 78. Yang bisa dilakukan Li Qingshan hanyalah mengikutinya. Jika dia menolak sekarang, dia hanya akan meminta untuk dipermalukan. Sebelum kekuasaan absolut, tidak ada yang bisa mengatakan tidak. Namun, dia dengan cepat mempertimbangkan semua yang telah dilihatnya. Tentang apa praktisi ki lapisan kedua. Bukankah itu bawaan? Orang yang akan dia temui juga merupakan tokoh utama penjaga Hawku Wolf. Dia tidak tahu mengapa dia ingin bertemu dengannya. Apakah itu juga untuk ginseng spiritual? Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dia jawab. Namun, kekuatan Istana Kekaisaran benar-benar melebihi imajinasinya. Daripada mengatakan Istana Kekaisaran menggunakan kekayaan dan kemuliaan untuk merekrut orang-orang berkuasa ini untuk mengabdi pada mereka, lebih tepat dikatakan bahwa Istana Kekaisaran telah mendirikan Istana Kekaisaran dan memerintah dunia. Dengan kekuatan yang besar datang pula tanggung jawab yang besar. Itu hanyalah fantasi dalam film-film Amerika. Kenyataannya, dengan kekuatan besar datanglah otoritas besar. Saat dia berpikir, mereka bertiga berjalan keluar kota. Hua Sengzhan berjalan di depan. Dia pada dasarnya melayang ke depan, bergerak semakin cepat, tidak meninggalkan jejak di salju. Feng Zhang mengedarkan seluruh ki aslinya dan melakukan yang terbaik untuk mengikutinya. Meskipun dia tidak seanggun Hua Sengzhan, dia masih tahu bahwa itu berasal dari jenis gerak kaki yang sama. Di sisi lain, Li Qingxian tidak seanggun itu. Dengan setiap lompatan dan lompatan, dia akan menempuh beberapa lusin langkah di setiap langkah. Dia seperti binatang buas yang menyerang, mengerahkan setiap tulang dan otot di tubuhnya. Dia memiliki sifat kepahlawanan yang primitif dan kasar. Dia sebenarnya berhasil mengikutinya. Di antara mereka bertiga, Hua Sengzhan dan Feng Zhang mengedarkan ki mereka, sementara Li Qingxian menggunakan kekuatannya, yang langsung membuat perbedaan. Feng Zhang berpikir, jika anak ini melarikan diri secepat yang dia bisa, saya mungkin tidak akan mampu mengikutinya. Dia tampaknya tidak sesederhana master kelas satu pada umumnya. Begitu saya bertemu Komandan Wang, saya akan melaporkannya dan melumpuhkan seni bela dirinya. Hua Sengzhan jauh lebih cerdas. Dia juga diam-diam menilai Li Qingxian. Praktisi ki lapisan pertama, dan ki aslinya masih sangat lemah. Itu seharusnya merupakan efek dari ginseng spiritual. Dia juga mempraktikkan semacam metode penempaan tubuh. Vitalitasnya sangat kuat. Feng Zhang mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, Komandan Hua, mengapa Anda dan Komandan Wang datang ke sini? Ada apa? Dia ingin kedua komandan itu pindah. Hua Sengzhan menatap mereka berdua sambil tersenyum dan berkata, Bos Gu ada di sini. Saya tidak tahu persis kenapa. Li Qingxian melihat Feng Zhang menatap kosong untuk waktu yang lama sebelum akhirnya bereaksi. Ekspresinya berubah drastis, dan Zenki di tubuhnya langsung menjadi kacau. Dia terhuyung dan hampir terpeleset. Dengan susah payah, dia berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya dan mengejar Li Qingxian, kepalanya menunduk. Li Qingxian semakin penasaran tentang siapa, Bos Gu, ini. Hua Sengzhan baru saja mengatakan bahwa seseorang ingin bertemu dengannya, bukan, Wang Tua, yang ingin bertemu dengannya. Mungkinkah dia sedang membicarakan Bos Gu ini? Di luar kota Qingyang, di dunia salju berwarna perak dan putih, tikar panjang telah diletakkan di bawah pohon pinus di kaki gunung sebelum ada yang menyadarinya. Ada sebuah meja kecil yang terbuat dari kayu cendana merah dengan beberapa wadah alkohol yang sangat indah di atasnya. Sebuah kuali kecil sedang dimasak di atas kompor kecil dari tanah liat merah di sampingnya. Mereka berdua duduk berhadapan, minum dan mengagumi salju. Mereka begitu anggun dan halus sehingga tampak seperti dunia lain. Salah satunya adalah Wang Pusi, yang memiliki otoritas besar di prefektur Clear River. Dia sebenarnya berusia delapan puluhan, tetapi karena berlatih Ki, dia sepertinya baru berusia empat puluhan. Wajahnya yang terkenal tegas kini terpancar dengan senyuman serasa angin musim semi di bulan Maret. Elang telah mengiriminya pesan, memanggilnya dari kota Clear River yang ramai ribuan kilometer jauhnya ke kota kecil Qingyang yang terpencil ini. Bukan saja dia tidak merasa marah, tapi dia malah merasa sangat tersanjung. Wang tua, kultifasimu telah meningkat lagi. Tak lama kemudian, prefektur Clear River tidak akan mampu menahanmu lagi. Tidak sembarang orang bisa memanggil Wang Pusi dengan nama panggilannya. Bahkan ketika wakil komandan Hua Sengzan memanggilnya Wang Tua, dia akan memelototinya. Namun, dia merasa lebih tersanjung ketika orang di hadapannya memanggilnya seperti itu. Dia mencondongkan tubuh ke depan. Saya bersedia melayani Tuan. Awalnya aku ingin Hua Kecil mengambil aliposisimu, tapi Hua Kecil terlalu tidak berguna. Dia mengecewakan harapan Tuan. Oh, mereka ada di sini. Bos yang hebat, Gu, aku telah membawakannya untukmu. Hua Sengzan tersenyum sebelum berjalan mendekat dan meraih tutupnya. Wang Tua, apakah alkoholnya masih belum habis? Wang Pusi menepis tangan Hua Sengzan dan meliriknya. Jangan panggil aku seperti itu. Duduklah dengan benar. Alkoholnya perlu dimasak selama 45 menit. Baru setelah itu rasanya enak. Hua Sengzan tersentak dan duduk di satu sisi dengan menyilangkan kaki sambil menggenggam tangannya. Wang Tua, kamu terlalu kasar. Dia berkata kepada Bos Gu, kamu tahu bagaimana dia biasanya menindasku, kan? Dengan mata rohnya, Li Qingshan dapat melihat dua orang di bawah pohon pinus tamu dari jauh. Jika spirit Ki Hua Sengzan seperti air mengalir, maka spirit Ki Wang Pusi seperti es beku. Itu sangat padat sehingga hampir terlihat. Setiap gerakannya akan memanfaatkan roh Ki Langit dan Bumi. Itu dipenuhi dengan kedalaman yang tak terlukiskan. Tapi ketika Li Qingshan tiba di bawah pohon pinus tamu, perhatiannya sepenuhnya terfokus pada Bos Gu. Tidak peduli seberapa dalam tubuh Wang Pusi, dia tidak dapat mengalihkan pandangannya. Jubah putih bersih, lebar dan anggun, diletakkan dengan lembut di atas tikar bambu. Seolah-olah telah menyatu menjadi satu dengan hamparan putih yang luas. Wajah yang bisa menggulingkan dunia memandang Li Qingshan dengan senyuman tipis. Itu seindah salju, namun mengandung keindahan yang tiada taraf. Li Qingshan awalnya tidak percaya pada cinta pada pandangan pertama. Dia percaya bahwa dia, yang telah mengalami penyerangan terhadap wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya di internet pada kehidupan sebelumnya, tidak akan lagi memiliki apa yang disebut perasaan menakjubkan. Namun saat ini, dia rela percaya pada cinta pada pandangan pertama. Dia semakin percaya bahwa dunia ini memiliki keindahan yang tidak dapat dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya. Detak jantungnya semakin cepat, dan dia hampir tidak bisa mengendalikan diri. Dia pernah berkata dengan arogan bahwa dia ingin tidur dengan wanita tercantuk di dunia ketika dia sedang mabuk. Baginya, ini hanyalah lelucon mabuk. Namun kini, keinginan kuat untuk menikahinya telah tumbuh di hatinya. Reaksi Feng Zhang sangat bertolak belakang dengan reaksinya. Dia hanya melirik sekilas sebelum menundukkan kepalanya, seolah-olah orang di depannya bukanlah kecantikan yang tiada taranya, melainkan binatang buas. Hua Sengzhan memandang Feng Zhang dengan jijik, lalu tersenyum pada Li Qingshan. Namun, sedikit kesedihan muncul di matanya. Hanya orang yang paling sombong dan egois yang berani menatap langsung ke matanya, lalu membenamkan dirinya di dalamnya, tidak mampu melepaskan diri. Bos Gu, terbatuk pelan dan terisak. Sudah berapa hari sejak terakhir kali kamu mandi. Suaranya senyaman aliran mata air es, namun kata-kata yang keluar dari mulutnya menyebabkan Li Qingshan langsung menjadi lesu. Gambaran sempurna tertentu di dalam hatinya sedikit hancur, dan dia benar-benar ingin berteriak, kamu tidak boleh mengatakan hal seperti itu. Dalam hatinya, meski dia tidak bisa seperti yang ada di Dongeng, di mana bunga akan mekar dan madu akan mengalir begitu dia membuka mulut, dia tetap harus lebih puitis dan cantik. Hua Sengzhan tidak bisa menahan tawa. Aku, Li Qingshan tidak tahu harus menjawab apa untuk sesaat. Meskipun dia telah berlatih sepanjang hari, tidak mungkin dia mencium bau apapun di tubuhnya. Tapi berkat inilah dia terbangun dari keadaan mabuknya yang baru saja terjadi. Li Qingshan baru saja menyadari ada seekor elang perak kecil yang tergantung di pinggangnya. Persis sama dengan yang ada di pinggang uang pusi. Di bawah cahaya salju, samar-samar sayap elang putih terlihat. Sayapnya memanjang hingga ke lengan, dan setiap bulunya sangat halus, seperti pakaian bulu yang legendaris. 79. Li Qingshan berkata, Namaku Li Qingshan. Bolehkah aku tahu namamu, kakak? Dia ingin memanggilnya Nona, tetapi meskipun dia bangsawan, dia jelas bukan tipe wanita muda yang dibesarkan di kamar kerja. Dia ingin memanggilnya Nona, tetapi meskipun dia masih muda, dia tidak pantas menerima kata ini, atau lebih tepatnya, kata ini tidak pantas digunakan sebagai bentuk sapaan untuknya. Peri mungkin merupakan pilihan terbaik. Meskipun dia tidak punya perasaan terhadap kata ini sebelumnya, memanggilnya seperti ini terasa seperti menundukkan kepalanya. Pada akhirnya, dia hanya bisa memanggilnya, kakak, tanpa malu-malu, sama seperti Susian yang pertama kali bertemu ular putih di Danau Barat. Hua Sengshan sangat mengagumi Li Qingshan. Saat itu, dia bahkan tidak bisa mengucapkan satu kalimat pun secara lengkap. Anak pegunungan ini sungguh pemberani. Namaku Gu Yanying. Tahukah kamu mengapa aku memanggilmu ke sini, adik Qingshan? Gu Yanying dengan lembut melambaikan kipas lipat diok halus di tangannya. Ada sedikit ejekan di senyumannya, tapi tatapannya sangat jauh. Adik Qingshan. Li Qingshan lebih suka dipanggil harimau menuruni gunung oleh orang-orang Jianghu selama sisa hidupnya, tapi dia mengira dia baru berusia 15 atau 16 tahun. Di matanya, mungkin dia benar-benar seorang adik laki-laki. Kesedihan di mata Hua Sengshan semakin dalam. Wang Pusi mengerutkan kening. Bagaimana Li Qingshan pantas dipanggil adik laki-laki olehnya. Tapi dia tahu bahwa dia riang dan santai, jadi dia tidak bisa berkata apa-apa. Setelah dipikir-pikir, jika dia tidak memiliki temperamen seperti ini, dia tidak akan memenuhi syarat untuk duduk berhadapan dengannya. Li Qingshan memikirkan satu-satunya hal dalam dirinya yang diketahui dan dapat diambil orang adalah ginseng spiritual. Apakah kamu datang untuk mendapatkan ginseng spiritual juga? Jika itu masalahnya, dia hanya bisa menyerahkan ginseng spiritualnya. Itu bukan karena dia terpesona oleh kecantikannya, tapi karena dia tidak cukup kuat. Meskipun dia jatuh cinta padanya, dia bukanlah orang bodoh yang dilanda cinta yang begitu saja meninggalkan prinsip dan martabatnya. Jika Gu Yanying benar-benar ada di sini untuk mendapatkan ginseng spiritual, maka gambarannya di benaknya akan sangat berkurang. Wang Pusi tidak bisa menahan tawa, sementara Hua Sengzan sudah tertawa terbahak-bahak hingga terjatuh. Gu Yanying kesal sekaligus geli. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, siapa yang ingin sesuatu ternoda oleh air liurmu? Di mata para pakar terkemuka Jianghu, roh ginseng sama berharganya dengan nyawa mereka, tetapi di matanya, itu hanyalah sesuatu yang ternoda oleh air liur. Anggurnya sudah siap, Li Qingshan menghitung waktu dan meletakkan kuali di atas meja. Saat tutupnya dibuka, Li Qingshan melihat ribuan sinar cahaya spiritual memancar dan teringat akan anime tertentu dari kehidupan sebelumnya. Aroma anggur yang pekat menyebar, dan salju di sekitarnya dengan cepat mencair. Pohon pinus penyambutan di sampingnya terbentang jelas, menjadi semakin menghijau. Saat Li Qingshan mencium aroma anggur, dia merasa otot dan tulangnya menjadi lebih ringan. Ki sebenarnya di tubuhnya segera menjadi aktif. Mudah untuk membayangkan apa yang akan terjadi jika dia meminum anggur ini. Dibandingkan dengan anggur spiritual sederhana yang diseduh dari ginseng spiritual, anggur ini sepuluh kali lebih baik. Wajah Li Qingshan memerah. Dia merasa seperti penduduk desa yang bodoh yang menjaga sepotong daging babi yang diawetkan dan memperlakukannya sebagai makanan terlesat di dunia. Dia sangat malu sampai tidak bisa menunjukkan wajahnya. Dia berharap dia benar-benar ada di sini untuk mendapatkan ginseng spiritual. Gu Yanying mengendus ringan dan tersenyum. Anggur bodi berumur seratus tahun. Wang tua, kamu sangat perhatian. Wang pusi berkata, saya tahu anda suka minum, komandan, jadi saya memaksakannya dari kakak Tian. Di antara seratus klan, keluarga petani adalah yang terbaik dalam menyeduh anggur. Dia kemudian secara pribadi menuangkan anggur ke dalam panci dan menatap ke arah Hua Sengshan. Apakah kamu tidak akan menuangkan anggurnya? Hua Sengshan berdiri dan menuangkan dua cangkir anggur. Wang pusi bertanya, bagaimana dengan milikmu? Saat itulah Hua Sengshan terkikik dan menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri. Gu Yanying tersenyum dan berkata, setiap orang yang melihatnya memiliki andil. Adik Kingsan, kamu harus mencobanya juga. Dia mengabaikan Feng Zhang, yang berada di samping. Telinga Feng Zhang meninggi. Saat dia mencium aroma anggur, dia merasa seolah ratusan cakar sedang menggaruk jantungnya. Jika ginseng spiritual tidak begitu menarik baginya, maka anggur bodi yang legendaris ini. Hanya satu cangkir, satu cangkir. Dia bisa menembus lapisan kedua dari ranah pemurnian Qi dan mencapai lapisan ketiga, tapi tidak ada yang menyebutkannya. Dia tidak berani menyalahkan Gu Yanying dan dua lainnya. Dia hanya bisa mengertakkan gigi karena kebencian terhadap Li Qingshan. Li Qingshan menunduk dan tidak berkata apa-apa. Hua Sengshan telah memaksakan secangkir anggur ke tangannya. Ayo, ayo, ayo. Anggaplah dirimu beruntung. Biasanya aku bahkan tidak sempat minum minuman sebagus ini. Li Qingshan menunduk dan melihat cairan emas di dalam cangkir. Dia tahu jika dia menolak sekarang, dia akan terlihat terlalu picik. Karena itu, dia mengangkat kepalanya dan meminum anggur itu dalam satu tegukan. Hai, Hua Sengshan ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Wang Pusi bahkan tidak melihat Li Qingshan dari awal sampai akhir. Dia hanya menebak mengapa Gu Yanying memintanya untuk datang dan bahkan membiarkan dia minum anggur bodi yang berharga. Gu Yanying sama sekali tidak berniat menghentikannya. Sebaliknya, dia tersenyum dan tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Sebelum Li Qingshan dapat membedakan rasa anggur, kumpulan energi spiritual yang membara membelah perutnya dan mengamuk melalui anggota badan dan tulangnya. Qi sejatinya tidak bisa menghentikannya sedikitpun. Tidak baik, energi spiritual yang terkandung dalam anggur ini bahkan lebih besar dari yang dia bayangkan. Cahaya spiritual dan aroma anggur yang dipancarkannya hanyalah lapisan permukaan saja. Orang kampung, anggur bodi ini harus diminum perlahan. Jika diminum terlalu cepat, energi spiritual yang kuat akan menghancurkan dantian dan meridian, seperti banjir yang menghancurkan bendungan. Li Qingshan tidak meledak dan mati, karena dia tidak pernah mengolah meridian atau dantian apapun. Seluruh tubuhnya bersinar terang saat dia bekerja keras untuk memobilisasi Qi sejatinya untuk melahap dan mengubah energi spiritual. Tubuhnya seperti spons, menyerap energi spiritual dan secara bertahap menenangkan energi spiritual yang kacau. Gu Yanying menatap Li Qingshan, matanya setajam elang. Di ujung tangan kirinya, sebuah koin tembaga kuno melonjak dengan cepat. Saat dia memfokuskan pandangannya, Li Qingshan merasa seolah-olah jiwanya terlihat jelas. Sesaat kemudian, Li Qingshan telah sepenuhnya mencerna energi spiritual di tubuhnya. Tatapan Gu Yanying kemudian menjadi kendur, dan dia memiringkan kepalanya seolah sedang memikirkan sesuatu. Hua Sengzhan menghela nafas lega. Tampaknya pemurnian tubuh tidak sepenuhnya sia-sia. Wang Pusi, sebaliknya, merasa sedikit aneh. Energi spiritual yang terkandung dalam anggur bodi begitu kuat sehingga cukup untuk memungkinkan seseorang langsung maju ke lapisan ketiga pemurnian Qi. Namun, Li Qingshan tidak menunjukkan tanda-tanda akan menerobos. Dia masih berada di lapisan pertama pemurnian Qi, meskipun Qi aslinya telah menjadi lebih kuat. Jika dia tidak meminum secangkir pun, dia akan curiga bahwa anggur bodi ini palsu, atau belum cukup umurnya. Li Qingshan menghela nafas lega dan menangkupkan tangannya ke arah Gu Yanying dan yang lainnya. Terima kasih. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya tidak akan kehilangan ginseng spiritualnya, tetapi dia juga akan mendapatkan secangkir anggur untuk diminum. Namun, dia masih merasa sedikit tidak senang. 80. Ekspresi Wang Pusi agak jelek. Qingyang juga berada di bawah yurisdiksinya, tapi bagaimana dia bisa tahu apa itu benteng angin hitam. Hua Sengzhan memikirkannya dan berkata, saya pikir ada tempat seperti itu di daftar kami, tapi itu terlalu rendah dalam daftar. Kami belum bisa pindah selama bertahun-tahun. Baru setelah sekian lama Li Qingshan mengetahui bahwa setiap anggota pengawal Hawk Wolf memiliki daftarnya. Mereka diberi peringkat berdasarkan kekuatan mereka, seberapa besar kejahatan yang telah mereka lakukan, seberapa besar pengaruh yang mereka miliki, dan seberapa besar manfaat yang dapat mereka peroleh darinya. Penjaga Hawk Wolf akan mengirimkan master untuk membunuh mereka satu persatu dari atas ke bawah. Ini adalah daftar hitam yang membuat takut masyarakat Jianghu. Jika peringkatmu cukup tinggi dalam daftar hitam, itu akan membuktikan bahwa kamu cukup kuat, Namun, karena jumlah orang yang tidak ada habisnya, benteng angin hitam pada dasarnya adalah tipe yang tidak akan pernah diberi peringkat. Kamu terlalu banyak bicara, Wang Pusi menyalak. Feng Zhang melihat bagaimana Li Qingshan telah menyinggung Komandan Wang, jadi dia mengira kesempatannya telah tiba. Dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Komandan, anak ini mencuri ginseng spiritual dan membantai orang yang tidak bersalah, merusak prestis sepenjaga Hawk Wolf kita. Apakah kau berbohong padaku? Gu Yanying memotongnya. Dia tidak menanyainya, tapi terkejut, seolah Feng Zhang telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Tidak, aku tidak. Feng Zhang ingin berdali, tetapi Wang Pusi menolet dengan wajah gelap. Dia segera merasa seperti dicengkram lehernya, tidak mampu mengucapkan sepatah katapun. Pengawal Hawk Wolf kita mungkin bukan orang baik, tapi bukan berarti kita sudah jatuh ke level seperti itu. Kita telah diperintah oleh orang-orang Jianghu dan harus mengungkapkan kebohongan konyol ini. Gu Yanying menggelengkan kepalanya dan tidak lagi memperhatikan Feng Zhang. Sebaliknya, dia berkata kepada Wang Pusi, Wang Tua, wajah Feng Zhang pada dasarnya tampak seperti baru saja ditusuk pisau. Dia pucat pasi, tanpa sedikitpun darah. Dia dipenuhi keringat. Bagaimanapun, bahkan orang yang telah mencapai tingkat kultivasi seperti itu dapat mengendalikan tubuh mereka dengan bebas. Perilakunya hanya menunjukkan betapa perhatiannya dia. Iya, Wang Pusi mengambil peta besar dari kantong di pinggangnya. Li Qing San membelalakkan matanya. Kantong spasial. Sebuah peta tebal yang terbuat dari bulu entah binatang apa yang dibentangkan di atas meja kecil. Itu benar-benar bersinar dengan cahaya. Itu bukan peta biasa. Gu Yan Ying berkata, salurkan kesejatimu ke dalamnya dan ucapkan tiga kata, kota Qingyang. Li Qing San meletakkan tangannya di peta dan memikirkan kota Qingyang. Setitik cahaya yang sangat lemah menyala di sudut peta, dan dia jelas menerima banyak informasi di kepalanya, termasuk lokasi, wilayah, populasi, dan sebagainya dari kota Qingyang. Gu Yan Ying berkata, pikirkan tentang prefektur Clear River. Dengan pemikiran dari Li Qing San, seratus titik cahaya menyala pada saat yang bersamaan. Mereka sama cemerlangnya dengan sungai bintang. Setiap titik cahaya adalah sebuah kota, dan cahaya dari kota Qingyang pada dasarnya adalah yang paling lemah. Titik cahaya paling terang di tengahnya adalah kota Clear River. 317 kota terbentang 1.500 kilometer. Ini adalah prefektur Clear River. Li Qing San telah mengetahui bahwa dunia ini sangat luas, tetapi dia tidak pernah menyangka dunia ini akan begitu luas. Dia pernah mendengar para tetua di desa menyebutkannya, tapi dia hanya menganggapnya sebagai cerita yang dilebih-lebihkan. Dia tidak pernah menyangka hal itu benar adanya. Dalam sekejap, dia mengerti mengapa prefekt dengan santainya memberikan posisi Hakim Distrik kepada Ye Dachuan yang tidak kompeten. Ini karena kota kecil sama sekali tidak berarti bagi seluruh prefektur Clear River, dan benteng angin hitam bahkan lebih tidak berarti lagi. Kecuali kubu Black Wind langsung memberontak, akan sangat sulit berita sampai ke kota Clear River yang jaraknya ribuan kilometer. Pemerintahan kekaisaran di dunia ini bukan hanya tidak lemah, namun juga sangat kuat. Karena luasnya tanah, mereka mengizinkan pejabat lokal untuk mengatur diri mereka sendiri seperti Tuan Tanah Feodal. Namun otonomi tidak berarti kebebasan. Entah itu benteng Black Wind atau desa Drown Range, tidak peduli seberapa besar masalah yang mereka timbulkan, mereka hanya akan menimbulkan masalah di tempat kecil. Jika mereka menimbulkan terlalu banyak masalah, mereka bisa langsung mengirim satu atau dua penjaga Hawku Wolf untuk menghancurkan mereka sampai mati. Hal ini sama sekali tidak akan menggoyahkan fondasi pemerintahan kekaisaran. Itu pada dasarnya lebih stabil daripada dinasti manapun yang diketahui Li Qingshan. Komandan Rui di bawah Yurisdiksiku memiliki sembilan prefektur. Setengah tahun yang lalu, Sekte Trateputi mengorbankan seluruh kota untuk menempa harta karun misterius di prefektur Yuecheng. Ada sekitar 200 ribu orang. Gu Yanying memiringkan kepalanya ke belakang dan meminum secangkir alkohol. Hua Sengzan segera mengisinya untuknya. 200 ribu orang. Bagi Li Qingshan, tindakan kubu angin hitam yang membantai seluruh desa sudah merupakan tindakan yang keji, namun dia tidak pernah mengira akan ada orang yang seribu kali lebih keji. Li Qingshan tanpa sadar mencari Komando Rui di peta dan melihat jumlah titik cahaya yang jumlahnya hampir 10 kali lipat. Namun, dari peta saja, padamnya setitik cahaya tampak seperti masalah sepele. Komando Rui terbentang puluhan ribu kilometer. Meskipun Li Qingshan tidak terlalu paham dengan geografi, dia tahu bahwa geografi ini sudah jauh lebih besar daripada seluruh Tiongkok di kehidupan masa lalunya. Pada saat itu, Gu Yanying jelas berada tepat di depannya, namun dia juga tampak berada di balik awan, begitu jauh sehingga dia tidak dapat menghubunginya. Dia seperti katak di dasar sumur, melihat postur elang di langit. Yang bisa dia lakukan hanyalah melihat ke atas. Elang berputar-putar di langit untuk mencari mangsa yang lebih besar, jadi mengapa ia mengarahkan pandangannya ke sumur dan memperhatikan konflik antara beberapa lalat. Kali ini, ia hanya kebetulan mampir ke sumur dan melihat katak istimewa. Wang Pusi berkata dengan hati-hati, Komandan, apakah Anda datang kali ini untuk urusan sekte Teratai Putih? Ibu Teratai Putih adalah seorang kultifator iblis inti emas, sosok menakutkan yang tidak mampu dia provokasi. Terlibat dalam konflik seperti itu jelas bukan hal yang baik. Komandan Gu telah memimpin orang-orang untuk mengepung dan memusnahkan sekte Teratai Putih sebanyak lima kali. Meskipun mereka selalu menang, hanya para penjaga Serigala Putih yang mati, dan kekuatannya sebagai Komandan Scarlet Hawk hanya setara dengan para penjaga Serigala Putih. Gu Yanying tersenyum. Lalu bagaimana aku bisa datang sendirian? Ibu Teratai Putih terluka dan bersembunyi. Saya baru menggores permukaan ramalan enam trigram, jadi saya tidak dapat menemukannya. Terlebih lagi, para kultifator inti emas tidak mudah untuk dibunuh. Sesampainya di sana, dia melirik Li Qingxian lagi dan menyesali kenyataan bahwa ramalan enam trigram miliknya benar-benar kurang. Dia bahkan tidak bisa mengetahui orang ini dengan jelas. Karena bukan karena sekte Teratai Putih, sebenarnya tidak banyak orang di Komando Rui yang layak untuk mengambil tindakannya. Semua orang memandang dengan bingung. Gu Yanying meletakkan cangkir di tangannya dan berhenti. Dia sepertinya sedang sakit kepala. Kucing yang mulia Ratu Kegelapan telah hilang. Dia mengirimku untuk mencarinya. Cari kucing. Li Qingxian tercengang. Awalnya, dia mengira dia memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan, datang untuk menangkap sosok yang menakutkan. Dia tidak pernah mengira dia akan melakukan perjalanan jauh ke kota Qingyang hanya untuk mencari kucing. Gu Yanying menghela nafas. Saya lebih suka melawan ibu Teratai Putih. Namun, Wang Pusi dan Hua Sengxian mengetahui apa maksud Ratu Kegelapan, jadi mereka menjadi sangat berhati-hati. Mereka takut menyela dan bertanya terlalu banyak. Itu mungkin konflik yang menyentuh Eselon atas di Provinsi Hijau. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka campuri. Saat Gu Yanying berbicara, mulutnya tidak berhenti, menenggak cangkir demi cangkir alkohol. Saat dia sampai di sana, dia sudah menghabiskan kuali alkoholnya. Wajahnya sedikit memerah, seperti musim semi telah kembali. Dia sangat mempesona.